Hari pertama larangan warga mudik ke Kampung Halaman, petugas gabungan Merazia, wilayah perbatasan Jakarta-Bekasi, Jumat ini hari tadi. Kendaraan yang kedapatan membawa pemudik menuju ke wilayah lain diminta untuk putar balik dan razia larangan mudik akan gencar dilakukan selama 37 hari atau hingga satu minggu setelah Idul Fitri. Satu persatu kendaraan dihentikan. Petugas memeriksa pengendara dan barang bawaan mereka. Hari pertama larangan warga mudik ke Kampung Halaman, petugas gabungan Polres Metro Bekasi Kota, TNI, serta Dinas Perhubungan melakukan razia Jumat ini hari. Razia di tiga titik pantauan, yakni di Jalan Raya Siliwangi, Bantar Gebang yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor, Jalan Raya Kalimalang Sumber Arta yang berbatasan dengan wilayah Durensawit, Jakarta Timur, dan Jalan Sultan Agung Medan Satria yang berbatasan dengan wilayah Cakung, Jakarta Timur. Petugas menemukan minibus yang membawa rombongan pemudik yang hendak menuju ke Brebes, Jawa Tengah. Petugas bertindak tegas dan mengarahkan kendaraan kembali pulang. Kita lakukan secara terus-menerus, di saat itu juga memberikan timbawan, sehingga kita harapkan upaya yang kita lakukan bisa maksimal. Razia larangan mudik akan gencar dilakukan selama 37 hari. atau hingga satu minggu setelah Idul Fitri. Tugas mengimbau warga agar takat aturan dan tidak mudik, guna menekan penyebaran virus corona. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ramad Hidayat, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.